Akibat emosi sesaat, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan terancam hukuman penjara selama 12 tahun. Hanya karena kesal, pesanan niat tidak kunjung datang selama beberapa hari, pihak tersebut nekat menganiaya dan menusuk korban yang merupakan kurir pengantar air galon. Rekaman kamera pengintai menunjukkan aksi nekat SJ melakukan pemukulan dan peningkaman terhadap korban bernama Marcel di Jalan Daeng Tata, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang sedang membawa air galon dengan motornya tiba-tiba dihadang dan dibukuli oleh pelaku. Bahkan pelaku mengularkan badik dan menusuk korban di bagian belakang. Akibat penyerangan ini, korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir dan ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan. Mendapat laporan masyarakat, polisi sektor Tamalate melakukan oleh TKP serta membawa jenazah korban ke rumah sakit Bayangka, Ramakassar. Sementara pelaku berhasil diamankan tak lama setelah kejadian. Berdasarkan pengakuannya, aksi nekat pelaku gara-gara has pele, yaitu kesal karena sudah empat hari air galon pesanannya tak kunjung datang. Nah disitu saya pulang, saya tumbuh disitu menunggu. Di penyelitian orang tuju. Untungnya orang tuju. Memuas, ya. Rasa. Kan ikan-kannya galonmu? Tidak terisi? Tidak, tidak dikasih kembali. Atau ada dendam? Motifnya masih didalami, namun untuk informasi kembangan, bahwa itu hanya karena kesal saja. Itu pasal ini persagakan kan 338, namun kita lihat motifnya 340-nya, apakah memang ada unsur perencanaan atau tidak, itu masih didalami. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, AINIS melaporkan.